Assalamualaikum balik lagi ke youtube channelnya Arsila Seiza Aski ya gimana nih kabarnya untuk bunda, mams, dan teman-teman semuanya semoga sehat selalu dan baik-baik aja ya oh iya ini aku mulai kegiatan aku pagi ini itu aku lagi cuci baju nah terus ini aku lanjut mau buat sarapan dulu aku mau buat sarapan yang simple aja, ini aku mau bikin nasi goreng dulu ini nasi gorengnya cuma untuk aku aja ya soalnya anak-anak aku tuh gak doyan nasi goreng kalau dibikinin nasi goreng itu gak pernah mau dimakan ya dan untuk suami aku kan suami aku lagi kerja ya bunda dia tuh nanti pulangnya sore jadi ini aku bikin sarapannya untuk aku aja nah ini aku iris-iris bawangnya dulu aku pakai bawang putih bawang merah terus nanti aku juga pakai cabai lagi pengen banget makan nasi goreng yang agak pedes gitu ya jadinya aku pakai cabai biasanya sih aku gak pakai cabai ya kalau nasi goreng gitu walaupun untuk aku tapi gak tau kenapa ini aku lagi pengen aja pakai cabai jadi aku pakai cabai aja nasi gorengnya untuk cabainya aku pakai tiga aja yang satu cabai keriting yang satu cabai rawit ya bud kalau cabai rawitnya itu cukup dua aja jangan banyak-banyak karena dua pun udah pedes gitu ya pagi ini bunda-bunda semua sarapan pakai apa nih apa ada yang sama kayak aku pakai nasi goreng boleh komen ya di bawah oh iya bund sharing dong biasanya nih bunda-bunda tuh kalau pagi suka sarapan apa kalau aku sih biasanya seringnya itu pakai biskuit ya pakai biskuit atau roti kalau untuk sarapan nasi itu jarang banget tapi ini gak tau kenapa aku lagi pengen aja sarapan pakai nasi gitu dan aku bikin nasi goreng aja biar simple ya soalnya pagi-pagi ini aku belum masak biasanya aku tuh kalau masak sekitaran jam setengah jam lapanan gitu nah ini aku udah bikin sarapan jam setengah tujuh jadinya aku belum masak aku bikin aja nasi goreng sebelum masak nasi gorengnya ini aku mau goreng kerupuk dulu ya bunda ini tuh yang aku goreng itu kerupuk udang tapi kerupuk udangnya itu yang agak kecil ya yang bukan besar-besar gitu ini tuh kerupuk udangnya enak juga ya untuk dicep milin gitu kakak sesa pun suka ini sama kerupuknya dan ternyata emang seenak itu kerupuk udangnya terima kasih yang udah mau mengklik dan menonton video aku semoga video aku bisa menghibur mams bunda dan teman-teman semuanya dan bisa menemani kegiatan bunda di pagi hari ya terima kasih ya yang udah selalu mensupport video aku dan menonton video aku tanpa dukungan kalian aku gak sampai bisa di detik ini pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak dan untuk yang baru mampir atau bergabung di youtube channel aku aku ucapkan halo selamat datang di youtube channel aku Arsila Seza Aski ya semoga kalian enjoy dan suka ya sama video-video aku yang aku sharing video kegiatan ibu rumah tangga yang kerjaannya cuman itu-itu aja ya bunda semoga aja teman-teman semua gak bosen ya nonton video aku yang belum subscribe boleh ya di subscribe channel aku dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar setiap aku upload video kalian bisa langsung dapet notif terbaru dari video aku lanjut ke videonya nah ini aku masih goreng kerupuk ya ini kira-kira aku goreng kerupuknya tuh gak banyak-banyak banget cuman satu toples kecil aja aku gorengnya soalnya kan biar gak terlalu lama ya bunda di toples kalau lama tuh takutnya melempam kan gak enak ya jadinya aku gorengnya secukupnya aja gitu satu toples kecil nah ini gorengan yang terakhir ya jadi aku matiin aja kompornya terus aku angkat dulu kerupuknya nah ini aku gorengnya cuman setoples ini aja ya bunda ini tuh toplesnya toples yang kecil gak besar gitu jadi ini cukup lah ya untuk makan satu hari nah ini lanjut aku langsung aja bikin nasi gorengnya aku mau numis-numis dulu bawang merah bawang putih cabainya nah setelah ditumis-tumis cabai bawangnya ini aku pinggirin dulu cabai bawangnya ini aku mau ceplok telur soalnya aku pakai telur aja ya bunda kalau nasi goreng pakai telur tuh kayaknya lebih gurih ya jadinya aku pakai aja telur satu buah nah ini aku orak-arik telurnya biar hancur gitu kalau nasi goreng itu aku lebih suka telurnya di orak-arik gitu ya bunda enggak di dadar gitu kalau di dadar gitu menurut aku kurang enak aja kurang gurih gitu ya nasinya tapi kalau di orak-arik kayak gini enggak tahu kenapa enak aja sih menurut aku tapi sesuai selera masing-masing ya bunda ada juga yang lebih suka telurnya di dadar gitu nah itu udah aku masukin sawi apanya sawi hijaunya dan ini aku masukin nasinya nasinya enggak banyak-banyak cuma satu piring aja ini tuh bisa dua kali makan ya bunda nah terus langsung aja aku aduk-aduk nasinya oh iya disini aku enggak pakai kecap ya bunda kalau nasi goreng aku lebih suka tuh enggak pakai kecap kayak gini aja tuh udah enak banget gitu soalnya kalau nasi goreng aku enggak begitu suka yang terlalu manis ya kayak gini aja juga enak banget gitu loh nasi gorengnya udah mateng nah ini aku langsung aja ya bund aku ambil untuk makan aku pakai piring yang tadi aja ya soalnya kan tadi bekas nasi juga masih bersih ya jadi aku pakainya yang ini aja terus ini aku tambahin kerupuk dan selamat sarapan habis selesai sarapan ini aku langsung aja mau beres-beres rumah bersih-bersih rumah gitu ya ini aku sapu-sapu dulu depan rumah gitu eh bukan depan rumah ini ruang tamu aku ya ruang tamu aku tuh masih enggak ada apa-apanya ini cuma ada mainan anak-anak aja kalau untuk sofa atau bangku gitu aku masih belum punya ya bunda ya doain aja semoga ada rejekinya biar aku punya sofa gitu ya jadi kalau duduk tuh enak gitu enggak dingin misalnya di tempat aku tuh dingin ya bunda daerah Magelang kan itu lumayan dingin karena deket gunung gitu jadinya ini lantainya dingin kadang kaki aja eh kaki aku aja tuh suka dingin banget gitu ya kalau udah injek lantai gitu nah jadinya semoga aja aku punya rejeki biar bisa kebeli sofa ya nah itu yang di kantong plastik itu jangan salah fokus ya bunda itu tuh kalau malem aku suka naruh plastik disitu soalnya kalau misalnya adek ganti popok gitu ya malem-malem itu aku buangnya ke situ aja soalnya adek tuh bocor banget ya maksudnya karena dia tuh suka banget minum susu gitu sejam aja minum susu itu bisa dua kali jadinya dia tuh beser gitu dan pempesnya itu cepet bocor gitu cepet penuh makanya aku siapin aja plastik disitu jadinya kalau malem gitu tinggal taruh dan paginya nanti aku buang gitu plastiknya nah ini aku lanjut aja nyapu-nyapu juga dapurnya itu dapurnya masih berantakan ya bunda belum aku beresin setelah nyapu-nyapu gitu aku lanjut aja ngepel sebelum ada yang nanya kenapa gak ditaruhin aja tempat sampah disitu aku bukannya gak mau naruh tempat sampah di bupet itu ya samping bupet soalnya aku pernah naruh tempat sampah di samping bupet nah itu dijadiin mainan sama adek dimainin gitu ya bunda tempat sampahnya aku gak mau adek rafa itu mainin tempat sampah makanya yaudah aku taruh plastik aja gitu kalau plastik taruh disitu dia gak bakal mainin ya bunda karena itu tau gitu kan itu tempat apa plastik sampah ada sampahnya gitu jadi sama dia gak dimainin karena ini masih pagi sekitar jam 7 lebih gitu anak-anak aku masih pada tidur ya bunda itu adek rafa lagi tidur di sebelah situ jadinya aku tutupin aja adek rafanya pake stiker ya bunda dan gak lupa juga dapurnya aku pel-pel ya biar tetep bersih ya walaupun bersihnya juga kayak gini ya bunda belum bersih-bersih banget oh ya cukup sampai disini dulu ya bunda video aku hari ini semoga video aku ada sedikit manfaatnya ambil yang baiknya buang yang buruknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye